Hai untuk melakukan pelaporan aksi bapak ibu bisa setelah bapak ibu login bapak ibu bisa memilih menu pemantauan lalu pilih tambah aksi nah di awal bapak ibu akan diminta untuk memasukkan tahun dan tipe aksi yang dilaporkan lalu memilih aksi apa yang ingin dilaporkan nama aksi yang ada di sini adalah nama aksi yang ada di dalam renja atau RK bapak ibu yang sudah kita diskusikan sebelumnya pada saat FGD untuk memilih atau memilah renja dan memilih mana yang merupakan aksi PBI jadi bapak ibu tidak perlu lagi meng-input apa yang sudah ada dalam renja bapak ibu dan memilih lagi mana yang merupakan aksi ketahanan iklim atau bukan tapi di sini bapak ibu cukup memilih list yang sudah diberikan misalkan contohnya di sini saya ingin melaporkan kegiatan pembangunan irigasi perpimpahan maka bapak ibu cukup pilih irigasi perpimpahan maka di bawah akan muncul data-data yang sudah tersimpan dalam sistem terkait dengan irigasi perpimpahan dimana jika ada data yang tidak sesuai atau bapak ibu ingin meng-update itu bisa dilakukan dengan melakukan klik menu ubah di sini lalu bapak ibu bisa memilih dan mengisi apa saja yang bapak ibu ingin masukkan di sini pertama bapak ibu bisa melihat data-data terkait dengan struktur kegiatan dari tingkat kementerian organisasi unit eslon dan nama program kegiatan output support dan komponen lalu ada targetnya dari sisi fungsi fungsi sasaran kegiatan sasaran program sasaran strategis lalu ada targetnya dan di sini bapak ibu bisa jika bapak ibu mengetahui capaannya bapak ibu bisa menyampaikan misalkan di sini ada pembangunan irigasi perpimpahan sebesar 138 satuannya misalkan saluran realisasinya berapa lalu kaitan dengan RPGMN di sini bapak bisa pilih sesuai dengan sektornya misalkan untuk pertanian maka tingkat KPnya adalah tingkat KP yang ketiga sedangkan untuk propennya bapak ibu bisa lihat apakah ada propen yang terkait dengan aksi yang bapak ibu lakukan jika tidak ada bapak ibu bisa pilih tidak ada dalam prioritas RPGMN tapi jika ada bapak ibu bisa pilih begitu juga dengan pro-KLnya apakah ada jika ada bapak ibu bisa pilih dan jika tidak ada bapak ibu bisa pilih yang tidak ada dalam lokas prioritas RPGMN lalu untuk informasi berikutnya yang kami perlukan adalah output atau keluaran dari aksi ketahanan iklim ini misalkan terkait tadi pembangunan saluran irigasi hasil kegiatannya berarti adalah saluran irigasi terbangun lalu dampaknya adalah saluran irigasi yang terbangun dapat mengaliri sawah dan bermanfaat pada musim kering sehingga mengurangi kerugian akibat kekeringan berkepanjangan jadi disini dampaknya sebisa mungkin dikaitkan dengan profil bahaya atau resiko yang terjadi ketika seadanya perubahan iklim dimana kegiatan yang bapak ibu lakukan bertujuan untuk mengantisipasi dan mengurangi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan iklim tersebut penerima manfaat disini bisa masyarakat atau petani atau unit apa ukuran lain yang bapak ibu bisa sampaikan perubahan kaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan disini bapak ibu bisa pilih dari 17 goals yang ada bapak ibu cukup pilih yang terkait misalkan untuk yang sektor pertanian itu akan terkait dengan goals kedua yaitu tanpa kelaparan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan serta penanganan perubahan iklim di goals ke-13 anggaran jika bapak ibu sudah mengetahui nilai anggaran yang bapak ibu realisasinya ataupun jika alokasinya ini ada perubahan bapak ibu bisa mengupdate disini ini misalkan kita sudah mengetahui realisasinya misalkan realisasinya adalah 12 miliar lalu disimpan lalu bapak ibu diminta untuk memilih metodologi apa yang bapak ibu akan gunakan untuk menghitung aksi ini maka bapak ibu bisa pilih di sektor secara default sudah terpilihkan dengan by system tapi jika bapak ibu ingin mengganti bapak ibu bisa mengganti yang penting disini bapak ibu mengisi jenis klusternya ini ada empat infrastruktur teknologi peningkatan kapasitas dan tata kola infrastruktur ini yang terkait dengan pembangunan-pembangunan kalau teknologi itu yang lebih pemanfaatan teknologi untuk proses berketahanan iklim peningkatan kapasitas itu lebih ketika ada sosialisasi pelatihan dan sebagainya tata kola pendanaan itu lebih ke struktural dan kelembagaan terkait dengan aksi yang dilakukan untuk yang pembangunan saluran irigasi ini kita pilih masuk ke klusternya infrastruktur bapak ibu bisa memilih lebih dari satu misalkan ada pembangunan yang disertai dengan teknologi yang baru bapak ibu bisa pilih infrastruktur dan teknologi kurang lebihnya bisa seperti itu lalu disini upload data pendukung dimana bapak ibu bisa memilih dokumen-dokumen pendukung lain yang bisa mendukung aksi ini misalkan ada dokumen laporan atau ada referensi video gambar ataupun apapun bapak ibu bisa upload disini dokumen bisa unggah url bapak ibu bisa tulis link yang dimana nanti bisa diakses oleh pengguna ataupun editor untuk bisa melihat linknya oke nah kalau sudah semua terisi bapak ibu bisa klik lanjut nah untuk tahap pertama ini pengisian data umum seperti itu ketika kita klik lanjut maka kita akan diminta untuk mengisi data teknis pengisian data teknis akan kita bahas pada slide berikutnya terima kasih terima kasih